Halo semuanya, welcome back to official complete cellular bersama saya Ijay dan kali ini kita bakalan adu komparasi lagi dari hape yang lagi viral banget guys gak tau sih ini sebenernya viral atau gak tapi yang jelas lagi rame di channel kita ya kayak Oppo A17 dan juga Realme C33 ini tapi buat kedua hape ini bakal kayak gimana sih? seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami ya jadi kita bakal langsung mulai ya tapi sebelum kita mulai kita bakal bahas dulu dari segi harganya oh iya buat kedua hape ini yang saya ambil adalah di varian yang sama ya dan kebetulan juga buat kedua hape ini hapenya sama-sama baru sih jadi di varian yang sama yaitu di 4x64GB tapi harganya melambung tinggi jauh dan buat Oppo A17 ini harganya di harga Rp 2.099.000 aja sementara buat Realme C33 ini dia di warganya Rp 1.799.000 aja yang bedanya sendiri sekitar Rp 300.000.000 atau Rp 400.000.000 yang menurut saya pribadi dan buat kualitasnya kira-kira gimana sih dari kedua hape ini yang bedanya bisa sampai Rp 400.000.000 atau Rp 300.000.000 jadi langsung aja kita bakal bahas dari bodinya oh iya kalau misalkan saya harus kasih nilai dulu saya hampir lupa nih buat nilainya sendiri buat kedua hape ini saya bakal milih Realme C33 karena buat di varian yang sama tapi dia lebih murah dapat di Rp 1.799.000 jadi kalau misalkan saya harus ngasih 1 poin saya bakal kasih 1 poin di Realme C33 dari saya langsung ke bagian bodinya dan bagian bodinya ini udah kelihatan bedanya ya dari segi desain dan juga dari segi walaupun disini frame kameranya sama ya tapi diselain segi desain ada perbedaan yang dimana buat Rp 77 ini dia modelnya matte tapi buat Realme C33 ini dia bentuknya glossy ya dan disini juga ada kesamaan lagi selain dari frame kameranya ini ya itu sama-sama gampang kotor walaupun disini Realme C33 gampang kotornya di cip lakan jari dan juga digores-gores gini juga di alus gos gini juga udah kotor sementara Rp 17 ini juga kurang lebih sama ya disini kalian juga udah bisa kelihatan ya itu gampang kotornya yang dimana saya pribadi saya kurang suka ya sama HP-HP yang gampang kotor ini karena rasanya sendiri harus kita bersihin selalu biar terlihat mengkilap ya walaupun ada solusi lain pake softcase ya tapi pake softcase juga agak bikin HP ini kelihatan gendut dan juga gede banget gitu ya kalau maksud saya pribadi ya semuanya tergantung selera kalian masing-masing tapi yang disini yang jelas buat Oppo Rp 17 ini dia dimensinya ada di 8,3mm oh iya seri Realme C33 juga sama ya itu udah di 8,3mm buat mereknya sendiri disini juga gak terlalu jauh yaitu buat Oppo Rp 17 ini dapet di 189gram dan sementara buat Realme C33 ini juga dapet di 187gram jadi bedanya gak diang terlalu jauh dan buat kedua HP ini udah sama-sama splash proof ya atau bisa dibilang dapet sertifikasi IPX4 yang dimana udah anti cipratan air jadi udah dijamin aman dari proteksinya nih tapi buat bodinya sendiri ini udah kelihatan bedanya ya yang dimana buat Oppo Rp 17 ini dia pake yang namanya desain feel leather jadi rasanya kayak leather tapi ini bukan leather ya masih polikarbonat buat Realme C33 juga bodinya sama-sama polikarbonat plastik dan juga tapi disini buat Realme C33 dia dilapisin sama crystal place ya ya kalau misalkan dari bodi sih Realme C33 ini mirip sama Realme C35 ya jadi buat perbedaannya apalagi ya disini sih gak diantar terlalu signifikan dari perbedaannya ini semuanya sama ternyata dari tetap lubang portnya lubang fingerprintnya side fingerprint dan juga ada volume up ini sama semua pinggirannya sama dan juga bodinya juga sama ini kayak copy paste sih kalau menurut saya pribadi bedanya cuma diletak tulisannya aja kalau dalam Oppo ada di kanan kalau Realme ada di bagian kiri desain layar juga mirip-mirip aja walaupun dari segi desain bodi ini jauh ya tapi dari framenya dan bodinya ini semuanya sama saya baru sadar ternyata buat kedua hape ini bodinya sama ya jadi ya gak ada yang terlalu jauh berbeda dari bodinya jadi kalau misalkan saya kasih satu poin pun buat kedua hape ini bakal saya kasih satu poin nih dari saya setelah tadi kita bahas di bagian desainnya sekarang kita bakal masuk di bagian layarnya yang layarnya sendiri disini gak ada yang jauh beda ya ya perbedaannya ada sih tapi di bagian bezelnya ini bagian bezel bawahnya di bagian dagunya ini Realme C33 ini lebih tebal dibandingkan Oppo A17 buat desain layar kamera sendiri gue ini sama masih pakai waterdrop desain dan bagian pinggirannya juga disini masih terlihat di Realme C33 sih kelihatan lebih tebal dari bezel dan juga dagunya ya dan yang lainnya ini gak ada yang perbedaan signifikan sih dari lebar layarnya sendiri kurang lebih sama ya itu buat Oppo A17 ini dapat di 6,56 inch IPS LCD dan buat resolusi sendiri sudah di SD plus aja yaitu 720 x 1600 pixel aja sebentar buat terlebih C33 ini dia dapat di 6,5 inch IPS LCD dan juga sudah SD plus yang dimana udah resolusi sendiri dapat di 720 x 1600 pixel aja jadi yang gak terlalu signifikan itu nih dari body dan juga dari segi layarnya ya ini gak ada yang jauh beda cuma di bagian UI-nya aja ya karena beda merek juga sih jadi kalau misalkan saya harus kasih satu poin sih yang jelas-jelas buat kedua hape ini bakal saya kasih salah masing-masing satu poin juga ya nah setelah di bagian body, layar dan juga harness sekarang kita masuk di bagian chipsetnya yang buat cowo sih ini penting banget ya paling buat cowo gamer buat Oppo A17 ini disini dilihat dapat di Mediatek Helio G35 ya buat chipsetnya sementara buat Realme C33 ini dia pakai Unisoc Tiger T612 buat versi Android-nya sendiri udah paling terbaru ya versi Android 12 dan UI-nya sendiri juga udah yang paling terbaru buat Oppo ini pakai UI versi Color OS versi 12.1 sebenarnya buat Realme C33 ini udah pakai versi UI Realme dari S Edition yang terbaru tapi disini dari segi performa sih ya dari segi performa sendiri karena disini Oppo A17 ini pakai seri G ya walaupun Oppo A17 disini dia pakai seri G35 yang seri gaming-nya dari Mediatek Helio ya walaupun dia paling terendah tapi disini dari chipsetnya dia lebih suka dari Realme C33 karena dia pakai ini Shock Tiger T612 yang dimana buat main GPUBG juga udah enak banget ya mirip-mirip sama Realme C31 dari performanya ya jadi mungkin dari segi chipset sih saya bakal pilih dari Realme C33 jadi saya bakal kasih satu poin nih buat Realme C33 ini nah lanjut sekarang kita masuk di bagian kameranya yang dari jumlah kameranya sendiri buat kedua hape ini udah kelihatan sama ya sama-sama dapet di dual camera yang dimana buat Oppo A17 ini dia dapet di dual camera dengan kamera utamanya di 50MP dan dapet di 2MP buat bokehnya dan buat via resolusi videonya sendiri dapet di 1080p 30fps aja buat kamera depannya sendiri juga disini dapet di 5MP buat videonya juga sama ya dapet di 1080p 30fps aja sementara lawannya itu Realme C33 dia juga dapet di dual camera ya yang dimana kamera utamanya dapet di 50MP dan juga ada di 0,3MP buat bokehnya dan disini buat resolusi videonya dapet di 1080p 30fps aja dan buat kamera depannya juga sama ya itu dapet di 5MP aja walaupun disini buat resolusi videonya dapet di 720p 30fps aja nah dan inilah hasil dari kamera depannya yang dimana di kiri saya ini adalah Oppo A17 yang lagi saya liat nih dan yang di kanan saya ini adalah Realme C33 dan ini posisinya di dalam ruangan dan juga lighting yang kurang lebih sama ya gimana menurut kalian buat hasilnya saya sih keliatannya lebih suka di Realme C33 ya karena gak terlalu terang jangan juga keliatannya pas-pas aja gimana menurut kalian buat hasilnya coba deh komen di bawah nah dan ini adalah posisi kalau misalkan kita pakai kamera depannya ya mungkin agak berantakan sih mecananya ini dan buat videonya sendiri begini dari kamera depannya kalau dilihat situasi sih mungkin saya lebih suka yang mana ya hmm sama-sama aja sih keliatannya kalau dari sini ya cuma gak tau kalau dimonitor bakal kayak gimana ya hasilnya kurang lebih kayak gini ya buat hasil dari video kamera belakangnya coba deh komen di bawah juga nah gimana menurut kalian nih dari hasil kameranya coba deh kalian lihat sendiri kira-kira gimana menurut kalian kalau menurut saya pribadi sih dari segi kontras disini Oppo A17 ini kontrasnya lebih tinggi ya dibandingkan Realme C33 dan kesan feel aslinya juga lebih condong ke Realme C33 dari detail juga ini buat kedua hape ini udah sama-sama oke dan dari hasil juga menurut saya juga udah sama-sama oke tapi disini buat hasil kameranya sendiri sih saya masih bingung ya saya lebih suka yang mana karena buat kedua hape ini juga kurang lebih sama sih dari hasilnya cuma perbedaannya sedikit aja tapi kalau misalkan saya harus ngasih poin sih saya mungkin lebih pilih di Oppo A17 ya karena disini buat Oppo A17 saya lebih suka di warnanya tajem ya jadi ya tergantung selera masing-masing sih buat Oppo atau Realme ini tergantung di kalian gimana menurut kalian buat hasilnya kalau saya pribadi sih saya bakal kasih Oppo A17 satu poin dari saya dan yang terakhir kita masuk di bagian baterainya yang baterainya sendiri buat kedua hape ini sama ya dan juga charge-nya juga sama yaitu dapet di 5000 mAh dan juga besaran yang sendiri dapet di 10 Watt nah gimana menurut kalian buat hasil dari komparasi Oppo A17 dan juga Realme C33 kalian lebih suka yang mana kalau misalkan dari segi skor sih disini Realme C33 lebih unggul ya dibandingkan Oppo A17 karena ya dari segi harga juga emang udah keliatan jauh beda jadi dari harganya sendiri Realme C33 ini dapet di 1.799.000 tapi udah dapetnya kurang lebih mirip sama Oppo A17 tapi kalau misalkan dari segi desain sih ini bener-bener keliatan beda ya walaupun harganya juga keliatan lumayan jauh yang perbedaannya sendiri gak dianya terlalu signifikan yaitu bedanya di chipset dan juga di harganya ya kurang lebihnya kalian juga tinggal pilih sendiri kalian lebih Oppo A17 atau Realme C33 langsung aja komen di bawah dan mungkin segitu aja dari saya terima kasih dan dadah yaa yaa